Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya disini friend GHS channel nah kali ini saya akan membuat sebuah benda-benda ini benda ini ya unik nah kali ini saya akan membuat paralon hidroponik nah karena ada pesanan nih kebetulan saya buat konten sekalian tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar lebih semangat nantinya membuat konten-konten selanjutnya video-video selanjutnya nah langsung saja pertama kita rubah dulu model infonya ya karena paralon itu identik dengan yang namanya inci jadi saya akan membuat inci di sini nah kalau paralon itu biasanya ini yang biasa dipakai ini dua setengah inci Oke langsung saja nanti ini kita lihat entity infonya kita bagi terlebih dahulu yang biasanya 24 kita bagi 36 jadi biar lingkarannya lebih sempurna ya teman-teman jadi tidak tidak terpotong-potong nantinya ya tidak terbagi-bagi seperti hati ya hahaha oke kemudian setelah itu kita push ke belakang nih nah dipusnya ini saya biasanya kalau paralon itu empat meter ya Nah kita rubah dulu biar mudah meter nggak apa-apa ya namanya manual kita belajar dari awal ketik saja 400 Nah tahu empat meter kalau pakai meter yang empat meter kalau empat kalau pakai sentia 400 cm nah disini kita akan offset ya offset 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 nah di offset disini ini saya akan eh di offset dengan ketebalan kita ketebalannya ini kita coba ukur berapa ya tipis soalnya Oh coba kita kira-kira saja deh atau kita buat ininya terlebih dahulu lah eh kita lubangi ini misalkan ini kita hapus ya tinggal delete saja di mana di keyboard nah sudah jadi paralon 4 meter dengan eh ukuran 2 setengah dim nah di tengah ini teman-teman karena disini sistemnya saya akan buat sistem dft nanti teman-teman bisa kita bisa cari ya dft itu apa saya gunakan inci lagi karena memang saya akan buat L disini atau kene kalau dalam bahasa paralon bahasa PVC itu nah kalau sudah membuat seperti ini kita buat lingkarannya satu inci ya 11 dim kalau saya bilangnya nah kemudian saya buat acuan untuk membuat lengkungan biar teman-teman muda bisa dibuat sudut terlebih dahulu nanti kita menggunakan Aceh yang tuh Aceh biar lebih muda teman-teman bisa ukur terlebih dahulu dengan 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 menggunakan measure tool atau ya bebas lah di video sebelumnya sudah ada banyak Wah ini kayaknya kurang lengkung nih saya kembali lagi deh saya buat lebih dekat lagi Aceh atau tekan angka anak kalau sudah orang seperti ini tinggal klik dua kali dan kita hapus setelah itu ini akan dijadikan acuan saya diklik dua kali tiga kali sampai benar-benar terselek semuanya kita follow me cas oke sudah ada kene atau L ya Nah disini kita tentukan terlebih dahulu antif infonya saya buat 36 tadi lupa tadi Ops Oh ya maaf nih terburu-buru ini karena pesanan ini jadi harus segera dikirim ke orang yang memesan Oke langsung di volume saja klik Nah sudah selesai kemudian saya lihat di dalamnya Oh udah papalah ada masalah dan jadi masalah di sini saya offset saya offset dulu nanti lagi saya tutup Oke jadi kira-kira saja teman-teman bisa menggunakan ukuran kira-kira nah ini ditarik ke bawah karena ini untuk menyalurkan air nantinya karena di FT ini jadi peminat banyak orang sih di grup ya setelah itu ditutup juga paralonnya biar airnya tidak jatuh Nah setelah itu ini di offset lagi keluar kemudian saya push ke belakang seakan-akan ini seperti dopnya atau tutup paralonnya ya manis sekali nah baik kemudian kita akan eh mungkin di grup dulu atau di ini ya kita coba grup terlebih dahulu biar mudah nanti pekerjaannya Nah lalu kita buat garis bantu atau garis acuan untuk meletakkan netpotnya dan depannya dapat dari mana nah sebentar lagi kita akan buat ya jangan lupa nih tetap eh di like ya oke setelah di grup semuanya disini saya akan buat satu buah netpot karena netpot itu cm lebih mudah jadi saya model punya dirubah kita buat terlebih dahulu di sini ya misalkan netpot itu berapa ukurannya ya ada yang 5 cm ada yang 7 cm juga ada tingginya jadi disini saya coba menggunakan 5 cm saja tingginya untuk diameternya biasanya ya antara 4,5 ya kita coba buat saja seakan-akan seperti netpot netpot itu kalau dalam hidroponik adalah pot kecil yang biasa digunakan untuk penyanggah tanamannya atau tempat tanaman atau sayurannya nah disini saya potong di video saya sebelumnya sudah ada bagaimana cara membuat benda-benda yang seperti ini tinggal volumi saja teman-teman di klik bawahnya kemudian klik nah jadilah jadilah hahaha ya setelah jadi seperti itu seperti muk ya seperti pot kecil ya memang seperti itu ya netpot saya beri nama di sini saya buat komponen komponen netpot saya buat komponen kenapa nanti akan terjawab Oke setelah itu saya pindah saya cari acuannya jadi di titik tengah ya teman-teman Oke secara tarik saya letakkan di garis yang sudah saya tentukan tadi ingat buat acuan terlebih dahulu biar tidak bingung terserah teman-teman mau letakkan dengan disini sebelah mana kemudian saya move ke bawah nih atau saya perbanyak dulu biar teman-teman bisa melihat bagaimana caranya nah caranya di move kemudian tekan kontrol ya bukan tekan klik kontrol saja kemudian ditarik ke posisi yang kita inginkan posisi akhir nih karena ini akan saya bagi menjadi 20 ya ketikkan saja 20 slash dan enter lihat bagaimana hasilnya 123 ya Wow sudah terbagi menjadi 20 netpot di empat meter paralon yang nah netpot ini nantinya bisa teman-teman klik karena sudah dibentuk komponen di klik saja kemudian kita coba blog dan move ke bawah nah otomatis semuanya ini akan bergerak ke bawah teman-teman karena tadi saya menggunakan make komponen coba teman-teman menggunakan make group mungkin masih satu-satu membuatnya nah seperti ini juga ketika kita membuat satu benda ini diedit atau mengeditnya yang lain akan juga teredit dengan otomatis karena saya menggunakan make komponen nah netpot itu ada bibir ininya ya bibir netpotnya di atas itu Wow manis oke satunya lagi belum ditutup nah nanti airnya bisa tumpah nanti ya kita lihat Wow kalau kurang ke bawah netpotnya bisa dikebawakan juga ditarik ke bawah dengan move ya ini keluar dulu dari grup kemudian klik ya kemudian atau kita tandai blog Oke kemudian kita geser ke bawah dengan move tekan M ya di keyboard nah biasanya ini separuh airnya akan akan menyentuh airnya akan menyentuh bibir netpot paling bawah kita akan offset di sini kemudian kita akan dorong sedikit untuk membuatnya lebih manis lagi seakan-akan ada DOP atau tutup paralon dua setengah dim dosa inci kemudian kita blog nah kita buat grup kalau sudah dibuat grup kita bisa menggandakan lebih banyak kalau kita sudah mempunyai satu benda kita akan lebih mudah membuat benda yang lain dengan cara move kemudian klik kontrol ya tentukan dulu biasanya jaraknya 20 cm rata-rata yang tinggal 20 enter kemudian disitu ketikan 10 kali nah akan menjadi seperti itu Oke jangan lupa di like subscribe dan komen ya agar bisa semangat membuat video-video selanjutnya agar lebih bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh